Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umbroh dan Haji. Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan 177 jemaah calon haji Indonesia yang memegang paspor Filipina adalah korban penipuan. JK berharap memberi paspor tersebut segera diproses secara hukum. Menurut JK, 177 WNI calon haji yang ditahan di Filipina adalah korban penipuan Kihak Travel atau OHNUM yang memberi janji untuk berhaji dengan cara mudah. JK juga mengatakan penerbitan paspor Filipina oleh WNI adalah pelanggaran hukum. Namun yang harus dipidana adalah OHNUM yang mengeluarkan paspor itu, bukan WNI. Sebelumnya, 177 WNI ditangkap imigrasi Filipina karena menggunakan paspor palsu. Mereka berencana menunaikan ibadah haji dengan paspor Filipina. Sekarang di Sulawesi, hukumnya haji itu 20 tahun menunggu. Mungkin dia tidak sabar, pasti tidak sabar menunggu mencari jalan yang penting mahu naik haji. Nah caranya itu ya pasti Filipina itu punya jatah juga, kuota. Dia tidak pakai, kotanya dipakai. Ini kan korban, keluarga itu korban. Jadi yang harus dihukum itu yang memberikan pasukan.